Bagaimana dengan barang-barang pangan lainnya? Saya kira barang-barang pangan lainnya, sepanjang itu kita tidak mengalami permasalahan di panen, tidak mengalami permasalahan di impor. Saya kira kita tidak ada masalah yang harus dikhawatirkan untuk barang-barang pangan lainnya, walaupun memang kita akan memasuki siklus bulan Ramadhan dan Lebaran yang biasanya pada periode itu permintaan akan jauh lebih tinggi. Nah, kalau menurut saya ini sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan khususnya yang terkait dengan kebijakan impor. Mana yang harus diimpor? Kalau pemerintah, khususnya dalam hal ini, Kementerian Perdagangan cukup beli, bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam rangka untuk menjaga kestabilan harga, khususnya barang pangan, saya kira ini tidak mengalami. Sebenarnya? Diaduk kayaknya ya? Serius? Perluar diri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Perluar diri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Sampai dihentikan. Terima kasih.